Bisa-bisa Triton Kita buat Cleaning EGR WAV Alright Triton 456U Kita cuci ini Green Engine WAV Solenoid Ada basah minyak Apa yang buat dia basah minyak Dia dari sini Kita tengok Ini ada minyak Ada sedikit minyak Nampak Ini basah minyak Turbo akan tiup minyak Masuk intercooler dan juga Sampai ke intake Cara dia untuk Tidak ada minyak begitu Kita pasang Oil catch tank Itu yang orang biasa pakai Tapi sekarang kita cuci dulu lah Kita cuci WAV Green Engine Kita buka dulu dia Untuk buka ini Kita kena buka ini Oke Kita buka ini Satu dua Ada empat Atas ada empat Atas empat Ball size Empat belas Dan juga Di bawah ini Size Dua belas Oke Atas size empat belas Bawah size dua belas Soket ini kita lepas lah Soket ini kita lepas Oke Kita buka dia Akhirnya kalau tidak mau buka pun boleh Kalau mau buka pun boleh Supaya lebih senang Kurang tengok Kita buka dia Kita buka dulu di bawah Oke kita buka Ini size dua belas Ini oke, gasket ini kita boleh pakai balik gasket kita cuma bersihkan kita letak gang silikon dan kita pakai balik sekarang kita buka atas 4 biji, 4 biji, buat size 12 selamat menikmati selamat menikmati mantap selamat menikmati oke nampak sumbat itu pun kita kena cuci dia all right sekarang kita cuci dia kita buka dulu apa kan sumbat truk lama tidak cuci dia kena service kurang kurangnya setahun sekali begitu kita kena service dan paling bagus kita pasang oil catch tank kita pasang oil catch tank kalau ada oil catch tank barulah minyak itu tidak berapa masuk dalam intake oke nampak benda ini datang dari exhaust dan apabila ada angin ataupun angin dari intercooler itu masuk dengan wap minyak inilah jadinya dia akan beketul oke sekarang kita cuci menggunakan ini anti rush ataupun kita pakai ada diesel kita pakai diesel cuci dia oke kita buka oke kita buka dia dan patik oke lepas ini bolehlah cari EGR block kita block dia oke nampak disini EGR rough pun hampir jam oke EGR rough hampir jam dan benda nih kalau jam akan keluar check engine oke akan keluar check engine nah lampu jadinya then jadinya i ih di T her in oke, kita buka kita buka waf dengan springnya untuk kita bersihkan caranya macam kita buka waf pada engine waf head engine alright, oke ini dia ini spring oke sama macam engine punya waf udah lock simpan bagus-bagus nih, wafnya boleh cabut oke, teruk lah kemudian kita boleh bersihkan di dalam wuuh 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 inilah dia oke, nanti kita cuci pakai diesel dan juga pinti ras nampak kan betapa banyaknya benda nih oke, kita cuci pakai diesel lah pakai diesel kita cuci bagi depilat sikit kemudian kita cari EGR block lepas ini kita cari EGR block baik selamat menikmati oke, inilah yang sudah kita bersihkan oke bersih so, kita kita gam dulu disini, gam silikon kemudian sementara tunggu silikon untuk kering kita pasang balik waknya selamat menikmati terima kasih terima kasih oke, sekarang kita pasang ni uaf oke, pasang dia begini oke kemudian kita block di bawah dia ini takut nanti dia oke pasang spring oke 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 nampak senang kan senang kita standby lock oke 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 sudah pasang waf 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 ijr oke Bersih Oke So kita pasang balik Macam parut Wah dia Oke Dia begini ya Dia begini Dan dia balik Oke, ketatkan skru dia. Pasang balik ke GRWARF dia ini. GRWARF solenoid. Oh, itu dia. Ketatkan dia dan siap untuk dipasang, oke. Baru ini, tetap baru, tetap baru di sari. Janganlah, uh. Tidak mau tegalki juga. Oke, kita pasang dia. Kita teruskan. Oke, gas kitnya ada gam kan? Nah, kita lekat sedia. Nah, boleh juga. Oke, nampak. Oke, terus sekarang kita pasang dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. ok, padu sudah itu ok, ini sambungkan balik dan juga ini, soket soket dan siap kerja mencuci ataupun servis EGR EGR WAV EGR WAV Triton 456U ini dia, owner handsome jangan lupa, subscribe ini, chip mantapnya ini alright, terima kasih selamat menikmati